yang kita kirimi memasukkan foto disini tapi yang yang saya masukkan disini adalah pada saat dia membuka ini akan keluar nama channel kita tadi ini channel saya tutorial Bianca Oke teman-teman berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bianca tutorial pada kesempatan kali ini saya mengajak ya teman-teman untuk belajar bagaimana kita bergabung dalam website Twibon mengapa karena dalam website Twibon kita bisa sekalian mempromosikan channel kita contohnya seperti ini teman-teman tanda tombol diatas ini saya mempromosikan channel saya kemudian tombol yang kedua itu saya mempromosikan website saya dimana semuanya juga berisikan tentang channel kemudian yang ketiga ini kita bisa mempromosikan video salah satu dari video yang kita buat juga yang dibawah seperti ini Oke kita langsung saja pada caranya bagaimana bergabung dengan website Twibon setelah kita masuk ke website nya seperti ini teman-teman kita klik akun kemudian kita Scroll ke atas kemudian teman-teman klik daftar nah kita masukkan nama dulu disini bebas kemudian kita menggunakan alamat email yang masih aktif kemudian kita klik sandi konfirmasi tulis kembali untuk sandinya kemudian kita klik daftar jangan lupa untuk alamat dan sandinya teman-teman catat kita buka email untuk memasukkan kode verifikasi kita keluar dulu kita masuk ke Gmail kemudian kita klik yang ini no reply kita geser ke atas teman-teman tuliskan kode verifikasinya 387 387 387 481 481 kemudian kita klik kirim oke teman-teman sudah masuk seperti ini sekarang kita mencoba untuk membuat terlebih dahulu gambar Twibon yang akan kita kampanyekan kita klik kampanye baru kemudian kita kasih judul sesuai dengan apa yang mau kita buat misalkan nah utri terus kita tuliskan deskripsinya setelah teman-teman sesuai dengan judul yang dibuat kemudian untuk hashtag bisa dikosongi kemudian untuk tautan bisa teman-teman buat untuk linknya alamatnya dari Twibon saya akan membuat seperti ini setelah selesai seperti ini kita klik menyimpan kemudian kita buat dulu gambarannya menerbitkan menerbitkan tambahkan modul kemudian klik tambahkan modul kemudian tambah misalkan saya memasukkan ini teman-teman ini yang sudah saya buat tadi oke kemudian kita klik menyimpan kita tunggu nah kalau sudah seperti ini kemudian kita klik tambahkan modul kemudian kemudian kita tarik ke atas nah ini tombol ini teman-teman ini untuk memasukkan link channel kita kita klik tambahkan modul kemudian masukkan nama channel judulnya dulu maksudnya maksudnya nama channel teman-teman saya ketikan disini Bianca tutorial kemudian kalau sudah ini masukkan link dari channel kita kita keluar dulu kita masuk ke kita masuk ke youtube masuk ke channel saya kemudian kita klik ini user kemudian kita klik channel kemudian kita klik titik tiga di atas ini kemudian bagikan kemudian saling link kemudian kita masuk lagi ke tautan tadi kita klikkan disini tempel oke kalau sudah kita klik menyimpan nah seperti ini teman-teman sudah masuk sekarang kita tambahkan lagi untuk yang link lainnya kita klik lagi tambahkan modul kemudian saya masukkan nama website saya judulnya ini kita cari dulu alamat untuk website saya nama saya ini terkait dengan isi daripada channel saya teman-teman kita klik yang ini kemudian kita klik copy sudah kemudian kita kembali ke websitenya kita tuliskan disini tempel klik kemudian menyimpan oke kemudian kita lagi tambahkan modul lagi untuk memasukkan alamat instagram tapi saya akan memasukkan video youtube kita klik tambahkan modul pada penyamatan youtube kita klik kemudian kita masuk dulu ke youtube saya masuk ke youtube studio untuk melihat judul yang mau saya masukkan misalkan ini yang akan saya masukkan teman-teman saya klik kemudian klik gambar pensil ini untuk meng-copy judul ini kita copy salin kemudian kita kembali ke sini kemudian saya tempelkan disini judulnya kemudian kita klik link link tanda panah ini kemudian klik salin kemudian kita tempelkan disini tautannya oke maka video akan muncul seperti ini teman-teman kemudian kita klik menyimpan oke kemudian kita bisa menambahkan lagi untuk media sosial kita yang lain misalkan kita tambahkan modul tarik ke atas teman-teman bisa menambahkan twitter atau facebook atau penyamatan sporty tiktok juga demikian apa yang teman-teman miliki bisa di link disini sehingga pada saat kita mengirimkan gambar ke orang lain ucapan selamat maka video kita ini akan juga ikut masuk ke sana dan kalau mereka mengklik sama saja kita dengan mempromosikan sekarang kita coba seperti ini teman-teman kita coba linknya ini kita kita klik kemudian kita bisa mengirim ke media sosial yang kita miliki saya klik aja yang WhatsApp kemudian klik kemudian saya coba saya kirimkan ke WhatsApp teman saya oke seperti ini teman-teman ya setelah dikirim ke WhatsApp teman saya seperti ini kemudian ini coba kita klik teman-teman kita klik alamannya tadi nah seperti ini teman-teman ini kan seperti biasa nanti yang kita kirimi ini memasukkan foto disini tapi yang yang saya maksudkan disini adalah pada saat dia membuka ini akan keluar nama channel kita tadi ini channel saya tutorial bihancah seputar YouTube ini blog yang saya buat dimana isinya juga tentang video-video saya kemudian ini saya bisa mempromosikan salah satu dari video saya untuk video bisa dua atau tiga video sekali dipromosikan nah seperti ini teman-teman saya tidak langsung kita mempromosikan channel kita melalui website Ribbon oke teman-teman sampai disini mudah-mudahan teman-teman juga bisa mencoba sehingga channel kita juga akan lebih banyak diketahui oleh orang lain terima kasih atas perhatian teman-teman untuk melihat tutorial saya kita berjumpa lagi pada tutorial yang lain terima kasih selamat menikmati